Salam jumpa para pecinta catur, jumpa lagi dengan saya Swazi, dan kali ini akan kita ulas permainan menarik Wesley Soe saat menghadapi Sang Saklan. Pada turnamen St. Louis USA tanggal 8 Oktober 2022, permainan menjadi menarik karena Wesley Soe ambil langkah berani pengorbanan berwira. Sebuah langkah strategis dan taktis yang akhirnya membuat pionnya tak terbendung menuju petak promosi dan menjadi unggul. Bagaimana indahnya permainan di papan? Mari kita simak partainya bersama. Wesley Soe mengawali permainan dengan pion E4, dan Sam Saklan menjawab pion C5. Sebuah pembukaan Sicilia, kuda F3, pion D6, pion D4, pion pukul pion D4, kuda pukul pion D4, kuda F6, kuda C3. Setelah Sang Saklan mendorong pion KA6, terlihat variasi Nadov. Untuk menambah wawasan kita terhadap variasi Nadov, coba saya bandingkan antara Wesley Soe dengan Bobby Fischer saat menghadapi posisi ini. Tiga pilihan utama Bobby Fischer dalam merespon posisi ini adalah gajah ke C4, pion ke H3, dan gajah ke E2. Sedangkan Wesley Soe umumnya memilih pion H3, gajah E3, dan gajah ke E2. Dan di sini Wesley Soe memilih gajah E2. Pion E5 Dari sini Wesley Soe tercatat pernah melanjutkan dengan menarik kuda ke F3. Tiga kali saat menghadapi Nakamura, Abdus Satorov dan Maksim Fazir Lagref. Namun tidak pernah membukukan kemenangan dengan lanjutan ini. Bahkan kalah dua kali dan satu kali draw. Dan dalam permainan kali ini memilih menarik kuda ke B3. Sebuah langkah yang pernah memberinya kemenangan saat menghadapi Duda. Pada turnamen Chess.com Speed tanggal 19 November 2020. Lalu sanglan mengembangkan gajahnya ke E7 agar bisa rokade. Setelah putih rokade, hitam pun juga rokade. Gajah E3 Sebuah pengembangan gajah ke petak yang paling strategis. Dan hitam pun melakukan hal yang sama dengan mengembangkan gajahnya ke E6. Posisi ini juga terjadi pada partainya Wesley Soe saat menghadapi Duda yang saya sebutkan tadi. Namun waktu itu Wesley Soe memilih melanjutkan dengan mendorong menteri ke D2. Yang mana setelah Duda mengembangkan kudanya ke D7, Wesley Soe melanjutkan mendorong Pion ke A4. Namun dalam permainan kali ini, Wesley Soe memilih menggeser benteng ke E1. Dan setelah sanglan mengembangkan kudanya ke D7, Wesley Soe juga mendorong Pion ke A4. Menteri C7, Pion A5. Untuk mengamankan petak D6. Benteng Fc8, Gajah F3, Pion H6. Langkah propilektik untuk keamanan raja. Dan Wesley Soe melakukan hal yang serupa dengan mendorong Pion ke H3. Dengan alasan yang sama. Pion B5. Pion pukul Pion B5 dengan empasong. Kuda pukul Pion B6. Kuda A5. Untuk memantau petak C4 dan C6. Benteng A B8. Mengincar Pion B2. Maka dari itu, Wesley Soe menarik gajahnya ke C1. Untuk melindungi pion ini. Kuda C4. Kuda pukul kuda C4. Gajah pukul kuda C4. Gajah E2. Menawarkan pertukaran gajah petak terang putih yang lebih lincah. Dibanding gajah petak gelapnya. Gajah pukul gajah E2. Benteng pukul gajah E2. Menteri B7. Melindungi pion A6 yang lemah. Dan Wesley Soe menambah tekanan terhadap pion ini dengan mendorong menteri ke D3. Lalu seakan menambah perlindungan terhadap pion A6 dengan mendorong benteng ke C6. Pion B3. Memperbaiki formasi pion sehingga gajah putih bisa lincah dan tidak terbebani melindungi pion ini. Gajah D8. Raja H2. Gajah B6. Kuda D1. Gajah D4. Reposisi gajah ke petak pusat sekaligus menekan benteng. Lalu Wesley Soe menorong pion ke C3 untuk menekan gajah. Benteng B C8. Bila pion pukul gajah, maka benteng akan pukul gajah C1. Sambil mengontrol baris belakang. Maka dari itu Wesley Soe tidak memukul gajah dengan pion. Dan memilih langkah gajah D2. Untuk memperkuat pion C3. Pada posisi ini, menteri pukul pion B3 juga layak dipertimbangkan. Untuk mengepin pion dan menteri. Sehingga gajah D4 kebal dari pion. Dan bila benteng ke B1, untuk menekan menteri, menteri hitam bisa mengindar ke A3. Agar tetap bisa menjaga pen terhadap menteri. Setelah menteri putih mengindar ke G3, agar menteri yang kena pen ini juga mendapat perlindungan, gajah hitam tentu sudah tidak kebal lagi dari pion. Maka bisa mengindar ke C5. Tampak posisi hitam cukup nyaman. Namun dalam permainan aslinya, sangkan memilih gajah A7. Lalu Wesley Soe mendorong bentengnya ke A3 untuk melindungi pion B3. Gajah C5 mencoba menekan benteng. Dan Wesley Soe mendorong pion ke B4 balik menekan gajah. Menawarkan pertukaran gajah sekaligus memberi kesempatan benteng bergeser ke A2 untuk menambah tekanan terhadap pion lemah A6. Dan setelah gajah hitam mengindar ke B8, benteng putih bergeser ke A2 untuk menambah tekanan terhadap pion A6. Pion D5, kuda F3, benteng D C8. Tentu pion D5 ini beracun. Sebab bila pion pukul pion D5, maka pion hitam akan ke E4 skak yang akan menyebabkan menteri putih jatuh. Maka dari itu Wesley Soe memilih gajah C5 menempati sebuah petak yang lebih aktif. Gajah D6, gajah pukul gajah D6, benteng pukul gajah D6, benteng pukul pion A6. Hingga di sini tambak putih unggul sebuah pion dan juga punya keuntungan pion bebas B4. Maka dari itu benteng pukul benteng A6 alternatif yang bisa dipertimbangkan hitam. Setelah benteng pukul benteng A6, benteng hitam bisa ganti pukul pion C3. Sehingga bila menteri putih memukul benteng, menteri hitam bisa ganti pukul benteng A6. Yang mungkin bisa berlanjut dengan pion pukul pion D5, kuda pukul pion D5 sekaligus tekan menteri, menteri pukul pion E5, menteri B7 menambah tekanan berhadap pion B4, serta menjaga petak F7 dan B5. Tambak perlawanan hitam masih lumayan. Namun dalam permainan aslinya, sangkan melangkah benteng D, D8. Dan di sini Wesley Soe menemukan langkah yang jenius. Namun sebelumnya saya beri kesempatan kepada para pecinta catur menebak langkah putih terbaik di sini. Oke, bagi yang sudah menemukan jawaban, mari kita cocokkan. Di sini, Wesley Soe mengorbankan bentengnya untuk memukul kuda F6. Dan setelah pion pukul balik benteng F6, kuda putih meloncat ke G4, garpuan terhadap dua pion hitam. Dan untuk mengamankan dua pion ini, raja hitam maju ke G7. Lalu menteri putih mundur ke D2, untuk menambah tekanan terhadap pion H6. Tentu ancaman menteri hitam ini sangat berbahaya, maka dari itu benteng hitam bergeser ke H8, untuk menambah perlindungan terhadap pion H6. Pion pukul pion D5, menteri C7, menambah tekanan terhadap pion C3. Dan Wesley Soe memperkuat pion ini dengan mendorong benteng ke A3. Hitam memang sudah agak tertekan, dan mempertimbangkan mendorong menteri ke C4, juga layak diperhitungkan. Namun dalam permainan aslinya, sanglan memilih mendorong pion ke E4, untuk menekan pion F3, serta tak klik buka sekak. Namun di sisi lain, langkah ini juga membuat peta F4, dan menteri hitam sendiri rawan serangan oleh pion D5. Maka dari itu, Wesley Soe mendorong pion ke D6, untuk menutup sekak sekaligus menekan menteri. Setelah menteri hitam menghindar ke D7, Wesley Soe mendorong menterinya ke F4, tetap melindungi pion D6, dan menambah tekanan terhadap pion F6. Menteri E6, pion pukul pion E4, benteng C4. Menambah tekanan terhadap pion E4, sekaligus pen menteri. Namun Wesley Soe punya langkah yang brilian, untuk tetap unggul dalam permainan, dan pegang inisiatif. Dan saya beri kesempatan kepada para pecinta catur, menepak langkah putih terbaik di sini, yang juga menjadi pilihan Wesley Soe. Oke, bagi yang sudah mendapatkan jawaban, mari kita lihat langkah indah Wesley Soe, yaitu menarik kuda ke E3, menekan benteng, sekaligus mengejar petak penting F5. Benteng pukul pion E4, kuda F5 sekat, Raja G6. Kita lihat di sini, kuda putih nampak tertekan. Dan selain itu, menteri putih juga sedang ditekan benteng hitam. Namun Wesley Soe punya senjata pamungkas yang brilian, yang dalam permainan aslinya memaksa sanglan menyerah, yaitu dengan menarik menterinya ke G3, sekat. Walau kuda putih di F5 gratis. Bagi yang ingin analisa lebih jauh, bisa tetap di sini. Tentu saja, Raja Hitam tidak bisa menghindar ke H7, karena akan ada sekakmat dengan menteri ke G7. Demikian pula juga, bila menghindar ke H5, akan kena sekakmat dengan kuda ke G7. Coba kita analisa, Raja Pukul Kuda F5. Di sini, benteng putih bisa maju ke A5 sekak. Benteng menutup sekak, akan kena sekakmat dengan menteri ke G4. Dan bila menteri ke E5, benteng putih tinggal memukul menteri E5 sekak, untuk mencari keuntungan kualitas. Pukul balik dengan benteng, tentu tidak mungkin, karena akan ada ancaman sekakmat menteri ke G4. Maka pion hitam perlu pukul balik benteng E5. Dan di sini menteri putih bisa meluncur ke G7, untuk menekan benteng, dan pion F7. Bila benteng menghindar ke B8, menteri putih bisa pukul pion F7 sekak. Raja G5, menteri E7 sekak. Raja G6, pion D7. Pion putih tak terbendung ke petak promosi, dan tentu putih sangat unggul. Dan bila benteng ke D8, mencoba menghadang pion menuju ke petak promosi, menteri putih juga bisa pukul pion F7 sekak, yang memaksa raja hitam bergeser ke G5. Dan di sini, putih tinggal bergeser ke E7 sekak, garpuan terhadap raja dan benteng, yang akan membuat benteng hitam jatuh, dan putih tentu menang dengan mudah. Demikianlah para pecinta jatuh. Permainan yang menarik dari Wesley Soe, saat menghadapi Sang Sanglan, pada turnamen St. Louis USA, tanggal 8 Oktober 2022, yang diwarnai dengan manuver pengorbanan yang menarik. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta jatuh semuanya. Dan kita akan bertemu lagi, dalam video ulasan jatuh yang menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.